Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah tiba bulan suci Ramadan dan kita ingat pesan yang tersurat amat jelas Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba ala ladzina minkoblikum laallakum tatakun sebuah kesempatan untuk bisa mencapai derajat mutakin karena itu kepada umat Islam Jakarta yang saya cintai Alhamdulillah wasyukurillah Ramadan kembali menyapa kita sebuah bulan penuh rahmah bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh kesempatan untuk melatih diri kita menghadapi godaan, menghadapi cobaan Ramadan kali ini adalah kali kedua kita menjalani dalam suasana pandemi Covid-19 Alhamdulillah situasi saat ini cukup terkendali, fasilitas kesehatan kita tidak sedang over capacity dalam menangani pasien Covid-19 kasus aktif di Jakarta relatif landai di kisaran 6.000 hingga 7.000 kasus aktif sesudah berapa bulan yang lalu sempat mencapai angka 26.000 kasus aktif dan proses vaksinasi di Jakarta terus berjalan dengan cepat dengan prioritas lansia dan petugas pelayan publik saat ini 58% lansia di Jakarta telah mendapatkan vaksin dosis pertama dan 20% telah tuntas mendapatkan vaksin dosis kedua ini adalah capaian tertinggi dan kita akan kejar sehingga 90-95% lansia bisa tuntas di vaksin sebelum Idul Fitri nanti Alhamdulillah hampir 100% tenaga kesehatan di Jakarta telah tuntas mendapatkan vaksin dosis kedua berita-berita baik ini ikut menjadi pertimbangan menjadi dasar pemerintah dalam mengatur pembatasan kegiatan ibadah di bulan Ramadan yang tahun ini bisa lebih longgar dibandingkan tahun lalu kini saat tarawih berjamah di masjid di lingkungan sendiri diperbolehkan dengan kapasitas 50% dan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat kegiatan sholat fardu berjamaah tadarus Al-Quran iktikaf di masjid juga peringatan nujul Al-Quran diizinkan dengan kapasitas 50% dan lagi protokol kesehatan dijalankan ketat khususnya pemakaian masker dan jaga jarak tausia kultum kuliah subuh juga diperbolehkan dengan durasi maksimal 15 menit tentu ini semua kita bersyukuri tapi pandemi belum hilang dari muka bumi beberapa negara di dunia internasional kita mendengar kabarnya malah sedang mengalami gelombang ketiga dengan lonjakan kasus baru akibat varian baru dari COVID-19 ini karena itu penting sekali untuk kita serius mencegah hal serupa tidak terjadi di sini penting sekali untuk kita tahan godaan jaga amanah dan tidak mengkhianati perlonggaran yang sedang dibuat saat-saat ini tarawih berjamah di masjid memang dibolehkan tapi bila kapasitas sudah 50% maka pilih tarawih di rumah dan kalau boleh saya menganjurkan kerjakan di rumah tak hilang keutamaannya kita sadar persis potensi penularan bisa terjadi restoran dan rumah makan memang diberi izin untuk buka sedikit lebih panjang untuk melayani mereka yang berbuka dan bersahur tapi jangan lalu dimanfaatkan untuk acara-acara buka bersama rame-rame yang memberikan potensi risiko penularan bagi diri sendiri bagi orang lain termasuk bagi keluarga di rumah dan juga masyarakat lanjut usia di Jakarta memang sudah dan semakin banyak yang sudah divaksin tapi jangan kemudian tidak dijaga jangan kemudian tidak dilindungi dari risiko tertular dan menularkan hindari hindari mengadakan buka bersama kumpul-kumpul keluarga begitu banyak tanpa ada jaga jarak apalagi membuka masker hanya karena kebiasaan tahun ini prioritaskan keselamatan keselamatan dan keselamatan ingat kisah perang Uhud saat kemenangan sudah di depan mata namun sebagian sahabat tidak sabar untuk mengambil ghanimah sehingga mereka meninggalkan posnya mereka pergi menyongsong ghanimah meninggalkan amanat yang telah diberikan oleh Rasulullah dan apa akibatnya kemenangan depan mata itu berbalik berbalik menjadi kekalahan hari ini kemenangan itu depan mata kita sudah menuju kondisi yang lebih baik ada godaan mari kita tahan diri mari kita tetap disiplin ini adalah perjuangan kita bersama kita serius kita disiplin menjalankan protokol kesehatan tidak melanggar aturan-aturan yang ditakman oleh pemerintah ini semua adalah amanat yang dititipkan yang diembankan kepada diri kita masing-masing dalam menghadapi pandemi insyaallah bila kita semua ingat bila kita semua tegakkan amanat ini insyaallah Allah akan membantu kita mengalahkan covid-19 ini di bulan puasa ini godaan untuk kumpul-kumpul baik untuk beribadah maupun silaturahmi akan sangat besar namun menahan nafsu menahan godaan bukankah itu inti dari ibadah di bulan suci Ramadan ini kita diuji untuk bisa mengendalikan diri kita memohon pertolongan Allah agar bisa menguatkan diri kita di bulan suci Ramadan ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kejernihan berfikir kemampuan kita untuk membedakan yang benar dengan yang salah yang baik dengan yang buruk dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala surahkan rahmatnya limpah ruahkan berkahnya bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini dan semoga Allah ampuni segala hilaf ampuni segala kesalahan kita selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua wallah mu'afiq ila akwami tarik bilahi taufiq wa hidayah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati